Warkop Legendaris Dalam kesempatan ini, Anis yang didampingi istrinya Ferry Farhati terlihat asik, menikmati secengkir kopi sambil berbincang-bincang dengan warga. Kujungan Anis ke Ponorogo, Jawa Timur ini bukan yang pertama kali. Anis berharap Pilpres nanti dapat memenangkan suara masyarakat kota reok tersebut. Usai ngopi bareng, agenda Anis kemudian dilanjutkan dengan deklarasi dukungan Kiai di Pondok Pesantren Al-Iman, Kecamatan Babadan. Duduk! 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 Sementara itu, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto melakukan safari politik ke kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Di sana, Prabowo melakukan kegiatan masak mie di wajan besar bersama warga. Selama 30 menit menghadiri acara tersebut, Prabowo juga menyapa warga dari atap mobilnya sambil berjoket dan membagikan kaos termasuk kemeja yang dipakainya. Warga pun berdesak-desakan untuk mendapatkan kaos yang dibagikan. Sabtu pagi, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengunjungi pasar Kepon Agung di Kecamatan Ngempelak, Boyolali Jotengah. Di pasar yang beroperasi 24 jam ini, Ganjar menemui para pedagang dan masyarakat yang tengah berpelanja di pasar. Ditanya oleh wartawan mengenai tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang mengusulkan pembagian Bansos untuk ditunda sampai pemiru usai, Ganjar menegaskan bahwa bantuan sosial telah diatur oleh pemerintah. Ganjar menyinggung tentang alur penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang perlu diperbaiki, karena Bansos merupakan hak dari masyarakat penerima. Tim Liputan, CNN Indonesia